Kali 2 musim ini mungkin akan menjadi musim yang penuh cerita, bagi Asnawi bersama Jeonam Dragons. Sebab, ada perbedaan cukup signifikan saat Asnawi bermain bersama Ansan Greeners, dan sekarang di klub barunya Asnawi mendapatkan banyak hal baru. Jeonam Dragons memberikan banyak peran kepada Asnawi, entah itu karena pelatih yang ingin membuat Asnawi agar bisa terus bermain, atau memang karena ingin membangun tim dengan komposisi banyak pemain yang bisa melakukan multiposisi. Asnawi sejauh ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan bahkan pada pertandingan melawan Buceon adalah pembuktian bahwa sisi kiri yang dijaganya benar-benar sulit untuk ditembus oleh pemain lawan. Dan pada akhirnya, terlihat di sisi kanan yang rapuh menjadi sumber tercipta 4 dari 5 gol yang bersarang ke gawang Jeonam Dragons. Asnawi sejatinya tidak cuma sibuk dalam bertahan, tetapi dia juga aktif dalam membantu penyerangan Jeonam Dragons. Terbukti dengan beberapa kali keterlibatan dia dalam melakukan skema serangan balik. Asnawi benar-benar menjadi kreator di area kiri, hampir beberapa kali pola serangan Jeonam dari sisi Asnawi terbilang lebih berbahaya. Terbukti dari 2 gol di babak pertama, adalah buah skema dari sisi kiri. Termasuk saat Asnawi memberikan 1 umpan kunci, yang kemudian dilanjutkan menjadi asis oleh rekannya. Ini menjadi penanda bahwa sektor kiri Jeonam Dragons lebih hidup, ketimbang sisi kanan. Bahkan, ketika ada kesempatan untuk melakukan shoot langsung, Asnawi pun kini punya keberanian untuk mengambilnya. Seperti pada momen berikut ini, sejatinya kesempatan ini bisa menjadi gol terbaik kali musim ini. Asnawi yang membawa bola dari sisi kiri, berusaha untuk masuk ke area tengah dan ketika dia melihat ada celah, dengan memanfaatkan kekuatan kakinya, Asnawi melepaskan shoot. Sayangnya, tendangan Asnawi masih melambung tinggi. Selama musim ini, dua kali sudah percobaan dilakukan Asnawi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, ini membuat pemain asal Indonesia itu semakin memperlihatkan kualitasnya sebagai back sayap modern. Yang perlu dibenahi dan diperbaiki oleh Jeonam Dragons, adalah soal lini belakang di back tengah, penjaga gawang, dan sisi kanan. Jika mereka ingin bisa bersaing di papan atas, pembenahan secara menyeluruh perlu segera dilakukan sebelum musim ini menyentuh paru kedua, karena bisa dipastikan persaingan akan semakin berat. Apalagi, sekarang ini tim yang berada di bawah Jeonam Dragons semakin mendekati perolehan poin mereka.